selamat menikmati melalui channel youtube Dr. Andris Martio Dio kita berada di jembatan Celereng jembatan Celereng ini sebenarnya sudah pernah dibubar dulu posisinya adalah diakang di bawah kemudian sekitar tahun 1984 ini dibubar kemudian ditinggikan sehingga kondisinya seperti sekarang ini umur jembatan ini relatif cukup tua dan kita akan melihat bagaimana kondisi jembatan ini kita berikan informasi pada Bapak Ibu sekalian karena jembatan ini merupakan jembatan yang cukup fenomenal yang menghubungkan antara apa desa apa di Sendangcari terutama di pendukungan apa secang dengan pendukungan Tanjung Gunung di wilayah Sendangcari sekalian ini informasi jembatan ini prasasinya jembatan Celereng dipangun pada tahun 1984 yang berarti usianya sekarang ini adalah sekitar 37 tahun nah kalau kita lihat secara umum kondisi jembatan ini sebenarnya sudah apa ya mungkin perlu perbaikan perlu pemeliharaan dimana memang satu sisi kondisinya tampak kurang bersih banyak rumput berkebaran di sana sini bahkan di pinggir jembatan ini tampak ada beberapa sampah yang ditumpuk nah ini kelihatannya memang menjadi perlu perhatian untuk masalah kebersihan dan juga tampaknya juga jembatan ini memang sudah perlu dicat ulang catnya sudah tampak esang dan beberapa bagian ini tampak sudah memang perlu pembenahan di sana sini ada yang retak dan kita lihat tadi di sisi utara sebagian sisi kiri jembatan ini pakarnya ada yang memang sudah perlu dibenarkan nah jembatan apa celareng ini menghubungkan sekali lagi ini antara pedukuan secang kemudian pedukuan apa ke gunung yang kalau ke utara lagi nanti sampai di situ Mulyo kemudian ke utara lagi tampaknya Jatuh Mulyo atau ke arah mudal ke arah purwosari dan seterusnya jembatan posisinya memang sekarang cukup tinggi dan ini tampaknya di bawah airnya cukup lumayan banyak dan memang dimanfaatkan ini kelihatannya di samping apa dipentung supaya tidak longsor itu juga dimanfaatkan untuk air irrigasi kita lihat mungkin agak ke tengah posisinya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian jadi tampak jembatan ini memang lebih panjang dibandingkan jembatan apa Sambiroto ini kelihatannya mungkin panjangnya mungkin sekitar 100 meter ini tampak sungai apa sungai serangnya ini tampak airnya cukup deras dan beberapa pemancing memang melakukan aktivitas disini karena airnya kelihatannya di atas tanggung itu cukup dalam dan kemungkinan banyak ikan yang ada disitu mungkin berkembang sehingga sudah ada yang sebagian cukup besar di utara jembatan ini tampak mulai ada warung-warung di tepi jalan kemudian yang jelas tampak ini di sisi utara ini areal persawahan yang cukup luas dengan ragam tanaman diantaranya adalah jagung kemudian sebagian di tanam tebu sebagian memang tampak ada tanaman pisang dan sebagainya nah kemudian kalau kita lihat di sisi baratnya ini tapi sisi tumur ini sisi baratnya airnya memang tampak lebih tenang masih tenang karena memang jadi bapak dan ibu sekalian yang kita rasakan ini sangat kita rasakan bahkan saya juga cenderung takut tadi ini ternyata jembatan ini terasa dilewati truk itu terasa bergoyang terasa goncang sehingga kita terasa sedikit tadi agak akut karena mungkin badan jembatannya mungkin dibuat seperti itu atau karena memang faktor usia sehingga kondisinya kalau dilalui kendaraan yang cukup berat mungkin sudah tidak begitu layak ini tampak ada retakan di asmal mungkin ini karena doyangan tidak stabil 100% atau mungkin kondisi corbetonnya sudah memang sudah suatu saat layak untuk dilakukan pengelaran ini bapak ibu kondisinya seperti ini ini yang sebelah selatan itu adalah wilayah pasar selatan yang cukup fenomenal sementara di sebelah setara adalah kedudukan dan ibu sekalian yang bisa kita sampaikan terkait dengan jembatan celereng yang usianya sebenarnya memang sudah cukup tua perlu pemeliharaan yaitu dibangun kembali sebelumnya adalah posisi Jukowah ini pernah diuruk dalam yang cukup tinggi ini dibangun tahun 1984 nah kondisinya seperti ini dan ini tampaknya memang sudah memelukan pemeliharaan dan juga kebersihan mungkin pengecatan ulang dan sebagainya demikian hal yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh